Pemirsa tersangka kriminal bersenjata di Puncak Jaya yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO oleh Polda Papua akhirnya tertangkap. Polda Papua melakukan gelar barang bukti terkait penangkapan dua DPO kelompok kriminal sipil bersenjata di Puncak Jaya beberapa waktu lalu. Sebelumnya tim khusus Polda Papua yang dibantu anggota Polres Puncak Jaya melakukan penangkapan terhadap Yogor Telenggen di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya dan Teirwonda yang ditangkap di Pasar Sinakmawamena, Kabupaten Puncak Jaya. Menurut informasi penangkapan ini berawal dari penyidikan yang dilakukan oleh anggota tentang keberadaan salah satu anggota KKBS bernama Yogor Telenggen yang saat ini Yogor Telenggen sedang dalam perawatan di rumah sakit Bayangkara akibat terluka saat dirinya melakukan perlawanan. Dari tangan Yogor diamankan satu pucuk pistol G2 Combat, lima butir amunisi kaliber 9mm serta satu unit telepon genggam. Yogor sendiri terlibat banyak kasus penembakan di Puncak, salah satunya yaitu pada bulan Februari lalu yang menembak anggota TNI Peratu SN dan tewas seketika di Pasar Sinak, Kabupaten Puncak Jaya. Sementara itu, Teirwonda yang ditangkap selasa 17 April 2018 lalu di Pasar Sinakmawamena merupakan salah satu pelaku penembakan yang memiliki keahlian sebagai penembak G2 di kelompok Puromwenda dan beroperasi di beberapa wilayah seperti Kabupaten Puncak Jaya, Jaywijaya, Tolikara, Puncak, dan Lanijaya. Pada hari Minggu dini hari dilakukan penangkapan oleh tim khusus dari Polda Papua Terus kemudian kita dapatkan senjata, karena ketika dilakukan penangkapan mereka melakukan pelawanan Terus kemudian dilakukan penembakan terhadap yang bersangkutan saat ini sedang dilawati rumah saya Bayangkara Dan pagi hari itu juga, hari Sabtu langsung diterbangkan dari Puncak Jaya ke Jaya Kura dan langsung melakukan pelawatan Barang bukti yang kita dapat rambas dari tangan bersangka yaitu Satu tujuh senjata, api ini, tujuh lima putir peluru, sekarang sudah kita disikil oleh penyidik dan satu lip api Kemudian yang bersangkutan ini melakukan beberapa perbuatan melawan hukum atau tidak pidana sekitar tujuh LP Di mana salah satu yang terakhir adalah pada bulan Februari yang bersangkutan ini melakukan penembakan Kita juga melakukan penembakan terhadap anggota Tuketi Di seketika belanja di pasar, untuk kepentingan tim yang ada di sana Ternyata langsung setelah melakukan penembakan dan korban dirambas senjatanya dan disana melarikan diri Andre Woria, Anyus Jaipura, memberitakan